aku aja takut tuh ini makannya kan ini sombong ya anda, anda bisa backup gak perkataan anda? bener-bener aku udah cobain, aku jadi takut juga hai semuanya, apa kabar kalian semuanya hari ini? baik-baik semoga kalian semua hari ini siap untuk makan bareng kita kita lagi ada dimana nih Gresya? hari ini kita lagi ada di megacoan tebet ini pedas nomor 1 di Indonesia ya nomor 1 loh katanya ini tuh viral dimana-mana ya di video-video semua food vlogger termasuk Kavarida ini viral banyak deh pokoknya Bang Mpin ada juga pokoknya semua food vlogger pada review ini dan rame banget ya kayaknya ya betul, tapi mereka tuh banyak kan take away karena rame banget ya kecuali yang di luar-luar kota ya betul nah makanya hari ini kita sengaja dateng pagi-pagi buta sebelum bener-bener buka supaya dapet tempat duduk di dalam betul, jadi kita pengen merasain suasana makan langsung di mie gacoannya betul ini bener-bener baru buka beberapa menit motornya tuh udah beberapa parkir dan udah banyak di dalam juga udah ada yang ngantri udah banyak kojol-ojol yang udah ngantri betul banget yaudah aku kayaknya mau pesan semua menu yang ada di sini soalnya disini menu nya juga murah-murah banget mulai dari 10 ribu aja udah bisa lengkap dapet makamanya yaudah ini sekarang baru jam 9.00 lewat 2 menit, yuk berarti ini tutorial makan mie gacauan tanpa ngantri yang panjang tetep ngantri tetep ngantri, ini padahal guys, baru diomongin, udah banyak lagi, di belakang kita udah banyak orang nama menunya itu loh, menantang banget ya gratis ada mie iblis mie iblis, yang paling pedes tuh mie iblis mie setan mie angel, angel tuh malaikat, berarti gak pedes iya dari 10.000 aja guys, udah bisa makan mie angel gila, 10.000 di tempat gede gini ya iya, tempatnya mewah juga loh terus ada dimsum juga, dimsumnya kita besok semua ya semuanya sama yang aneh, nama-nama minumannya guys ada gendruwot, tuyuh udah bolong sama pocong guys, bener kan, begitu kita keluar antrian, lihat antrian disitu sama, ngasih dari sini man, maju man rame banget, semua udah ngantri ada duduk-duduk disini ya, udah puluhan yang ngantri gila, ini bener-bener rame banget jamnya juga tuh baru 9.11 mantap kita masuk ke dalam dapurnya disini ada penggorengan dimsum wah banyak station ya, ada yang tukang bikin dimsum ada yang goreng, disana ada pangsit tuh gila, gede banget kali bikin ratusan disana tempat ngaduk-ngaduk mie ada tempat ngadukan mie juga gila ini yang kerja aja puluhan orang sesibuk itu oh iya, ngantriannya udah disini kalian lihat kalau kalian mau luarang, kalian ngantri-ngantri juga nanti kalian bisa tes be gila, gila gila, gila gila, 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 gila kita ke atas aja kali ya oke sudah datang semua mie kita ini dia kita naik ke atas nih karena di atas ini lebih sepi tapi ternyata banyak yang makan juga setelah kita duduk beberapa lama kita udah lumayan rame juga mungkin dibawah udah makin kuadet lagi udah, tadi pas jam 9.15 dibawah tuh sudah seperti antinat sembako sangat-sangat ramai sekali ramai banget nah ini ini kita pesen 3 jenis mie nya semua menu mie nya yang paling murah nih yang ini lem mie sea angel sebenernya semua harganya sama cuma bedanya cabenya aja ya cuma bedanya cabenya cuma harganya 10 ribu cuma kalo kalian level yang 4 sampai 8 deh 4 sampai 8 nambah berapa duit nambah seribu dulu jadi yang ini berapa nih? yang.. jadi level 4 sama 8 itu harganya sama beda seribu, 11 ribu murah sih, murah banget sih nah kita pesen ini yang mie angel ini yang paling pucat ini tuh yang gak pake apa-apa iya orang yang baik hati katanya gak suka makan cabe mungkin dia tuh makan analogisnya oh angel nah kalo tadi angel ini setan setan yang setan ini tuh angelnya sudah dinodai cabe iya tapi ini gak pake kecap iya kalo si iblis pake kecap tuh warnanya hitam oh jadi udah hitam merah jadi ini hari ini temanya adalah memesan semua menu di mie gacoan ya gacoan oke kita langsung coba aja ini mie nya buat 10 ribu tuh menurut aku murah banget karena mie nya banyak ada suiran ayamnya sama dapet tangsutnya 2 guys iya 2 loh beneran gak bisa komplit sih ini terlalu murah sih murah banget sih 10 ribu kamu coba dulu ini aku coba dulu ya iya wah dateng juga akhirnya ini es apa emas pocong oh pocong yaudah ini aku cobain mie nya dulu ini mie yang paling sopan sopan dan pucat sekali warnanya apakah udah gurih ya ini mirip mie jebewe iya ya dia kasih bawang goreng juga dia kasih ini guys mie angel putih ya makanya warnanya oh mirip itu artis angel karamoy putih ya makan merah guys oh ini daging ayamnya tuh kayak udah butiran ya kayak pasir ya tuh mie nya lebih gurih dari kelihatannya makan together hmm walaupun pucat tapi mie nya tuh gurih udah ada asin gurih nya ya iya aku pikir tadi hambar ternyata nampar nampar eh tapi berarti disini tuh gak ada sambal ya iya kalo gak mau sambal ya pesen yang 11 ribu gak ada saus gak ada sambal gitu guys jadi kayak yaudah emang kalian mau pilihnya yang ini atau yang pedas terus gak ada kuah juga hmm beda sama mie ayam pada umumnya ya ini goreng iya berarti dia emang bukan mie ayam yamin gitu ya iya kalo emang asalnya bukan dari bandung sih hmm asalnya tuh dari malang hmm ini aku juga tau pak dim sum ini ya apa pangsit goreng pangsit goreng pangsit goreng dan pangsit gorengnya kalo dari luar sih keliatan berdaging kayak full daging gitu iya jadi aku mau minum ini minumannya namanya pocong es pocong karik mohamad ya kan masem ya iya kayak sirup lah kayak jeruk tapi bukan jeruk ada kayak wangi buah-buahan gitu apa ya manis banget nih saya naraman Indonesia banget nih orang Indonesia kan suka banget manis manis banget manis sekali manis yang besok ini manis tiga kali nih tiga kali buset dah ini aku mau coba dalem pangsitnya ya iya wuh ada dagingnya ya daging ketepung gitu ya iya kayak isi yang pangsit lah cuma emang masih berkepung banget mesti dicari keberadaan dagingnya ya cuma ini Rp10.000 loh guys inget lagi ini jujur aja aku gak ngerasa orang bisa complete dengan harga Rp10.000 ini karena kan Rp10.000 udah termasuk PPN Rp9.000 berarti kan dia jualnya dapetnya berarti modalnya sekitar Rp5.000-6.000 gimana caranya bisa bikin ini dengan harga Rp5.000 modalnya bikin dirumah aja gak mungkin semurah ini luar biasa hebat sekali kita bisa levelin dulu ya level 4 ya itu yang level 4 ya ini apa namanya setan 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 yang level 4 udah panis gomnya kira-kira 4 ya dari cabenya sih lumayan sih tuh keliatan ada cabenya dagingnya masih pake daging cincangnya sama ini gak nambah Rp1.000 loh ini oh masih sama masih sama 1-4 semoga aja harganya tetep bisa dipertahankan ya jangan kayak BBM naik terus mulai keliatan cabenya guys ini level 4 punya buat kalian yang pengen rasa yang pedes tapi gak mau nambah bayar sebenernya yang ini nih ini paling tinggi soalnya untuk ada Rp10.000 makan barang guys gacoan tuh artinya jagoan gak nih ya gacoan gue nih gitu kan wow langsung beda ya rasanya kita coba wow oh ini dagingnya baik juga loh gila sih sumpah setiap kali aku ngeliat tuh aku gak ngerti banget dia gimana bisa jual Rp10.000 tuh guys pedes tapi pedesnya nikmat hmm kalo di aduk-aduk gini keliatannya cabenya juga lumayan banyak tuh level 4 nih cukup buat kalian yang mau makan pedes tapi gak suka pedes banget tuh cukup sebenernya wuh ini emang seru banget sih yang ini hmm jujurnya ya menurut aku bakal pedesan yang setan daripada yang iblis karena yang setan gak ada kecap manisnya kalo ini biasanya ada kecap manisnya mengurangi pedesnya sekarang aku mau coba gorengannya nih ini sebenernya lama banget ya semu banget kita udah pesen dari tadi enak bareng hmm untuk garing-garingnya enak pak hmm menurut kamu ini yang ini level 4 ini dikasih ngelai berapa? dengan harganya bintang berapa ini? yuk dengan harganya? 4 lah untuk harganya ya Rp10.000 tuh murah banget loh bener-bener murah ini aku sampe cobain ini es genderwonya ada mie nya dalamnya ini es campur ya aku cerot dulu dah ini aku tim SD deh wah ini sembuh banget ternyata masnya bilang ini es si pocong sama genderwonya tuh selalu kurang jadi gelasnya ini gelasnya si tuyul gelasnya si tuyul bener tuyul oh ini lebih gede guys oh ternyata lebih murah lagi lah intinya ya oh iya makasih ya rezekinya iman berarti yoi ini dua gelasnya ternyata gede ini yang tadi pocong sama genderwonya lebih gede oke lah apalah kita kan udah cukup mencoba ya jadi ini kita sisikan saja bayangin deh ini tuh dikasih stroberi dikasih buah kiwi beneran itu berapa harganya? Rp9.000 ya? hah? lupa aku jujur kalo ini lupa cuma ini buat yang suka manis puas banget lah ini isinya juga rame ya aku coba yang ini ya oke ini yang level 8 kalian liat sendiri tuh cabenya eh tuh itu cabenya sih dua kali liat yang ini ya bener ya gila tuh guys yang suka makan caben nambah seribu aja dapet segini banyak guys wuh aduh aku udah penasaran banget gitu ini kan mie yang nomor 1 paling pedas di Indonesia itu berarti yang ini nih ini? karena kan level paling tinggi ini ini sombong ya anda anda bisa backup gak perkataan anda? coba kamu dulu udah cobain aku jadi takut juga sekali lagi guys pusat emang belum merasa coba kok dia samis banget makannya gimana nih? bencet yaaah cat lambat tapi emang bener karena ada kecam manisnya agak ketolong coba coba tapi tetep lebih pedas daripada yang tadi jadi pedas apa enggak? ini biji-bijinya loh liat gak? tuh sampe biji-biji cabenya semua keliatan dengan jelas banget gila aku aja takut tuh ini makannya kayaknya enak jujur yaa kalo yang tadi ini level tertinggi bisa lebih mampus lagi aku pasti lebih pedas lagi jadi guys ini walaupun pedas banget tapi pertama kali masuk mulutnya gak pedas iya ini sama mie abang ade sih masih jauh lah pedasan mie abang ade cuma ini pedasnya berasa sih di mulut cuma memang yang iblis ini manisnya berasa banget kayak mie yamin tapi tekstur mie nya dia sih lumayan loh gila gak lembek pasti pas gitu kayak mie goreng tek tek lah ya bener-bener wah ini seru sih tapi jujur ini gak sepedes yang aku bayangin sih ini aku mau coba sih udang rambutan ini ini dibungkusnya pake semacam pangsit-pangsit yang kayak mie gitu seperti goreng kamu mau juga aku yang ngulain aja aku yang ini keju aduh ini pake sambelnya kita cocok-cocok tuh guys uh kamu udang keju ya? aku udang keju cocok juga bener-bener guys jujur aja ya ini 9 ribu dapet 3 piece gede-gede gila murah banget sih aku pusing deh dan aku pikir isinya tuh basonya kayak cilik dan cuma dibungkus tepung ternyata dalemnya paling enak sendiri tuh wow anggapnya juga beneran daging dan keju ini ada isi keju dan ini tuh manis-manis gitu enak banget jadi sepatutnya cuma 3 ribu perak sih murah sih murah banget aku gak paham menurut aku deh kalian harus banget cobain udang kejunya enak banget hmm coba sama iya udah enak ini juga harinya cuma 9 ribu 3 biji hmm berasa dagingnya sih iya tuh harga sendiri tuh no complain at all gila-gila tapi emang seru banget sih buat yang suka pedes emang harus cobain di gacon ini sih iya karena itu emang level 8 nya pedes banget jujur banget ini kita dateng sendiri dan kita melihat sendiri harganya dan merasakan sendiri rasanya ternyata untuk harga segini gak ada lawan sih gak ada lawan dia bener-bener murah dan kita kasih tips tuh kalo kalian gak mau ngantri kalian dateng dari jam 9 kurang iya kalo emang ada waktu gitu ya duduk-duduk supaya bisa makan disini seru juga sih jujurnya kalo aku minumannya aku agak kurang sih oh minuman oh iya bener agak terlalu manis sih menurut aku ya tapi dari segi harga murah banget cuma 9 ribu semuanya itu gelas gede-gede ini kan gelasnya kecil gelas yang gede tadi 9 ribu aja oke guys jadi seru banget cobain di gacoan ternyata semua menu semua menu di gacoan jangan lupa video ini kalo kalian suka jangan lupa komen di bawah kasih tau kita makanan-makannya seru lagi dan kita ketemu lagi sampai selasa Jumat dan Minggu jam 7 malam dengan makan-makanan seru lainnya yes kita ketemu lagi di video-video berikutnya selamat lanjut makan selamat makan semuanya selamat makan semuanya wuh